Di Sagedengeneta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meredih Pramuka Sangkan Ngarojong Praprakan Memenah Citarum, sangkan jadi walungan anu pangendah nadai. Eta Pemerdih Gubernur Teh dipairan ke lawan positif ku Ketua Kwartir Nasional, turta Ketua Kwartir Daerah Pramuka atau Wakwarda Jawa Barat. Pemerdih Gubernur Sangkan Pramuka Ngarojong Praprakan Memenah Walungan Citarum di Tembraken, Kudirina, Satu Tas di Istrenan, Salaku Ketua Majelis Pemimbing Daerah Pramuka Jawa Barat di Gedong Sate Kota Bandung, Perbo Isuk-Isuk. Gubernur Ngecesgen Pramuka Boga Kapunjula Nanumang Rupa Kamampu Turta Jumlah Narea. Pramuka Bisa Ngageing Kalawan Langsung Kamasarakat Sangkan Temari Cendruntah Sagawayah, tepika Ngatik Barudak Pikenjadi Duta Citarum. Cuman kelebihannya dia punya skill dan jumlahnya banyak. Jadi ada yang terlibat di Citarum kan, ada ilmunya, tenaganya, hartanya, macem-macem kan. Pramuka diharapkan tenaganya dan keahlian ilmunya. Bisa dor-tudor, mengingatkan jangan buang sampah, bisa mengedukasi anak-anak untuk jadi Duta Citarum. Salam banyak sekali. Pak Talijeng Pamardih Gubernur, Ketua Kuartir Daerah atau Wakwarda Pramuka Jawa Barat, Yusuf Macan FN di Ngecesgen, Bantuan Pramuka Pikun Memenah Citarum, bakal dilarapkan satu tas kawijakan anggaran di Cindekun. Itungan secara kasar, waragat Anudibu Putuh nitih 10 miliar, lantaran ngamalir kasalapan Kabupaten Turta Kota. Pihak Naoge nyokot porsi atikan jeng kreativitas, dina program karya bakti Citarum. Konsep dasar utamana, upama lingkungan hayang bersih warga kudubuka kagiatan di Walungan. Kita mengambil porsinya pendidikan, edukasi, dan kreativitas. Jadi kita nggak mengambil fisik, kita tidak mengambil kayak penawasan. Kita edukasi masyarakat, pendidikan, terus kreativitas sedih. Kita menyebutnya seperti kayak 3R, reduce, reduce, recycle, terus pemanfaatan audiovisual, terus pemanfaatan sedih budaya di berkhasis lingkungan itu tadi. Lianti Memenah Citarum, Pramuka OG Ngarojong Pamarentah Provinsi Jawa Barat, Patali Jeng Desa Digital Turta Siaga Bencana. Budi Hartati, Bandung TV.